dimana rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan moral kepada kita begini bunyinya innam loha la yan zuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yan zuru ila kulubikum wa amalikum sesungguhnya Allah tidak melihat potonganmu Allah tidak melihat rupamu Allah tidak melihat gayamu Allah tidak melihat kecantikanmu Allah tidak melihat kekayaanmu walaki yan zuru ila kulubikum wa amalikum akan tetapi Allah akan melihat hatimu dan amal perbuatanmu Allah hanya menilai passionmu dan kaya hasimu itu jadi apa yang disediakan nanti yang pertama adalah hati dimana hati ini harus mendapatkan asupan giji kalau ingin hati itu baik hati itu menjadi bagus harus ada nutrisi yang baik contoh nutrisi dopamin oksitosin serotonin itu kan zat-zat yang menumbuhkan rasa cinta kasih sayang olas asih ampati dan lain sebagainya karena dalam Al-Quran Allah katakan innalazina amanu wa amili solit hati saya ja'alu lahumurrahman buddha sesungguhnya orang-orang yang beriman orang-orang yang beramal soleh nanti saya bahas ini iman apa amal soleh apa? amal soleh perbuatan yang baik apa itu perbuatan yang baik? perbuatan yang baik cirinya dia tidak lagi memandang kekal terhadap yang tidak kekal dia tidak lagi mentereng dalam diri dia tidak lagi tamak terhadap yang dia inginkan dan dia tidak lagi menendang yang tidak dia inginkan ini identifikasinya seperti ini terima kasih